Intro Baik pemirsa anda kembali di Damai Indonesia ku spesial Ramadhan dengan tema besar kita kontemplasi keimanan di akhir Ramadhan atau bisa dibilang mohasabah atau perundungan diri di akhir Ramadhan nah Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi tanggung jawab yang insya Allah nanti akan kita diskusikan akan kita sampaikan insya Allah oleh guru-guru kita yang akan menjawabnya dan saya beri kesempatan yang pertama kali dari para jamaah ada Pak Bambang yang akan menyampaikan pertanyaannya silahkan Pak Bambang boleh sambil berdiri Assalamualaikum ya sudah nyala Pak Bambang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah melakukan banyak ibadah di bulan Ramadhan kita merasa bahwa sudah melakukan semua ibadah dan pertobat di bulan Ramadhan ini bagaimana pertanyaannya kita tahu kalau kita sudah kembali fitri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pertanyaan sangat menarik sekali Ustaz Hasan terlebih dahulu mau dijawab mungkin nanti bisa dilengkapi Ustaz Zaki Mirza silahkan jadi ketika manusia atau kita sebagai hamba Allah merasa atau seperti apa keberhasilan atau menjadi orang yang lebih baik ketika keluar Ramadhan ya cirinya tendensinya adalah bagaimana amaliah-amaliah kita semakin bagus terus standarisasi keimanan kita bertambah sebab apa manusia itu imannya kadang turun kadang naik al-imanu yazidu wayankus iman itu kadang kurang kadang lebih bagaimana ketika dia lebih ya taatnya semakin bertambah ukuran barometer ketika kita berhasil ketika ber apa namanya tamasyah di dalam bulan Ramadhan dengan amaliah kita lalu selesai Ramadhan bagaimana dikatakan berhasil ya imannya semakin bertambah sebab kalau imannya berkurang maka disitulah barometer kita pun dikatakan berkurang kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang berhasil di dalam Ramadhan maka yaitu ta'atuhu tazid takwanya taatnya kepada perintah Allah semakin bertambah yang mungkin sebelum datang Ramadhan kita masih belum bisa sholat berjamaah tepat waktu masuk Ramadhan kita berjamaah yang sholat isanya mungkin belum berjamaah datang Ramadhan kita berjamaah sambil taraweh yang dulu gak pernah sholat tahajud karena susah bangun sahur lalu ada sahur kita ber tahajud kita sholat tahajud selesai dari Ramadhan kita juga ikut tahajud tidak hanya di dalam bulan suci Ramadhan jadi indikasinya adalah bertambahnya iman bertambahnya taqwa bertambahnya taat disitulah bulan suci Ramadhan dikatakan berhasil hasibu anfusakum kobla antuhasabu kata Sayyidina Umar hisap dirimu sebelum kau dihisap wazinu anfusakum kobla antuzanu dan timbang-timbang amalmu sebelum kau nanti ditimbang amalnya di dalam akhirat baik selain mungkin indikasi adanya bertambahnya keimanan Ustaz Zaki mungkin bisa ditambahkan mungkin ada ciri-ciri lain perilaku-perilaku lain yang mungkin bisa dijadikan indikasi bahwa itulah dia mencapai fitri setelah Ramadhan silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim yang pertama parameternya adalah secara terminologis ya Aidilfitri ini dari kalimat ada yang udu kembali fitri itu suci ada empat hal yang harus kembali suci sebenarnya dan itu harus dijaga terus kesuciannya maka nyambung dengan apa yang kita bahas tadi tentang istiqomah menjaga kesucian dan istiqomah yang pertama adalah tadi al-aklu karena baginda Rasulullah beliau bersabda wakala nabi salam ada empat nilai suci yang harus dijaga setelah bulan Ramadan yang pertama al-aklu akal ibu tadi jangan sering-sering suuzon kalau kita mau berhasil Ramadannya harus banyak-banyak baik sangka yang kedua hati-hati juga karena akal tadi itu dia punya virus ini antisipasinya ibu harus punya antivirus apa virusnya virusnya al-ghodob yang paling sering bikin akal kita hilang makanya dibilang kehilangan akal itu apa al-ghodob marah emosi hati-hati yang kedua yang harus dijaga kesuciannya adalah ad-din agama 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 itu artinya adalah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini di rumah ibu gak mau ngambil uang suami bukan karena apa-apa tapi karena emang suami gak ada uangnya misalnya gitu kan gak ada yang diambil ya memang karena Allah gitu bukan karena gak ada suami nah ini hati-hati ada virusnya lagi nih agama bu virusnya apa virus dalam agama itu adalah yang merusak keyakinan kita al-hasad iri dengki kalau sudah iri dengki rusak tubuh nilai agama kita yang ketiga orang yang kembali fitri itu harus dia jaga adalah al-haya rasa malu kan puasa ini kita diajarin rasa malu kenapa sih kita lagi wudu kita ambil dua gitu ya terus yang keluar cuma satu pas lagi kumur-kumur masuk lima kepel keluarnya cuma dua kepel misalnya gitu kan karena malu sama Allah orang lain gak lihat tapi kan Allah maha melihat ini juga punya virus al-haya apa virus dari rasa malu ini rakus kemaruk maka hati-hati kalau orang yang rakus kemaruk udah gak punya rasa malu nah yang keempat yaitu al-amalus soleh pahala selama kita ibadah hati-hati orang yang suci orang yang berusaha untuk pahalanya ini gak kena virus virusnya apa al-hibah wal-fitnah ngomongin orang ngegosip fitnah itu yang bisa ngilangin semua pahala ibadah kita di bulan Ramadan nah itulah ciri-ciri yang bisa kita lihat langsung depan mata empat hal yang mudah-mudahan kita bisa jaga kesucian empat hal tadi sehingga kita masuk dalam gorongan minal a'idin wal-fa'idin amin 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 ya rabbal alamin masya Allah kembali saya ke para jamaah yang akan memberikan pertanyaannya ada ibu ati silahkan ibu ati baik boleh berdiri ibu ati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak ustad saya mau bertanya ketika kita sudah melakukan amal ibadah beramal jariah ketika kita muhasabah kita merasa kurang kita merasa sedikit sekali apa sih ciri-cirinya bahwa amal ibadah kita amal jariah kita itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ibu ati ustad hasan fadl bisa dijawab ustad jadi kadang kita ini merasa gitu ya ustad ketika kita beramal kok kayaknya mungkin gak diterima kok kayaknya kurang aja nah satu yang harus dipegang adalah kita al-yaqinu la yuzalu bisyak koida usul fikih keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dihapus oleh apa namanya keraguan kita yakin aja ibadah itu sesuai dengan syarat sesuai dengan rukun sesuai dengan tata cara maka diperlukannya adalah ngaji amal ibadah ketika kita dengan ngaji kita memahami kita mengerti kalau gak salah begitu kata guru-guru kita gak cuman kita hanya katanya karena amal dan juga ibadah harus dengan pemahaman dan pengetahuan kalau amal tanpa ilmu gak pernah ngaji kita cuman baca doang yang ada di internet tapi gak mau mengkaji gak mau menanya maka amal kita banyak ragu-ragu karena kata baginda Nabi kalau kita belajar tanpa guru gurunya adalah setan dibuat ragu aja jangan dipikir setan itu cuman datang kepada orang-orang ahli maksiat yang ibadah juga ayo kadang mohon maaf ya sholat takbir berkali-kali Allah Allah akhirnya apa gak jadi-jadi maka surat Anas mengajarkan kita ada setan ada jin yang mengganggu ibadah kita ketika kita kurang yakin karena kurang ilmu maka kalau kita amal sesuai dengan syarat rukun dan tata cara yang telah diajarkan guru-guru kita maka disitulah walaupun kita ragu terus sesuai dengan apa yang diarahkan guru kita jalani maka keyakinan itu tidak akan bisa dirusak oleh keraguan dan ibadah kita insyaallah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Ustaz Tosan menyinggung pernyataan yang Antum sampaikan tadi al-yakinullah yuzalu bisyaki keyakinan akan meruntuhkan keraguan-raguan nah bagaimana ketika kita beramal ibadah kita yakin dengan apa yang selama ini kita lakukan tanpa mempelajari yang sesungguhnya yang benar itu seperti apa ternyata itu adalah amalan-amalan yang mungkin ternyata itu salah nah ini bagaimana dengan sikap seperti itu karena terlalu yakinnya ini bagaimana Ustaz Mirza bisa dijelaskan baik amal-amal ini kan diambil dari bahasa Arab ya amal sebuah pekerjaan yang identik dengan kebaikan makanya ada istilah amal jariah jariah itu juga dari bahasa Arab guru ya jaroyajri lari jadi jariah itu adalah amal yang terus ngacir lah berlari terus enggak berhenti berhenti sampai ke akhirat orang itu melakukan ibadah karakternya beda-beda Ustaz Sofian ada yang pertama disebut dengan ibadah tujar itu ibadahnya orang yang kayak pebisnis jadi dia ngitung-ngitung nih bu sholat berjamaah 24 rokaat nih kalau dua kali sholat udah 48 kayaknya enggak sholat-sholat cakep nih pahala nih udah ngumpulin nah gitu ya itu namanya ibadah tujar orang yang beribadah tapi dengan hitung-hitungan ada yang pertama ibadah tulhaif orang yang ibadah karena memang dia takut sama Allah gitu bu ya ini paling-paling mendasar paling awal paling bawah banget kemudian tadi ada ibadah tujar nah yang paling hebat ini yang kita jangan kelamaan parkir ibadah karena takut jangan kelamaan karena hitung-hitungan kita harus masuk ke level yang paling tinggi namanya ibadah tul'arifin orang yang ibadah udah gak ngarp ape-ape deh yang penting saya beribadah ya lillahi ta'ala ilahi anta maksudi waridhaka matlubi yang saya cari gak ada yang lain udah cuma engkau ya Allah karena gak sakit hati bu contoh mohon maaf ibu sedekah ya sedekah pengen cari dunia Pak Ustadz saya sedekahin motor saya Pak Ustadz katanya sih bulan depan dapet mobil Pak Ustadz katanya begitu hitung-hitungan kan ini ibadah tutujar kan ya alhamdulillah sih motor disedekahin satu bulan alhamdulillah mobil gak dateng-dateng akhirnya sakit hati gak kira-kira sakit hati karena nyarinya dunia tapi kalau lillahi ta'ala karena Allah tiba-tiba dapet mobil sebulan itu mobil bonus bukan tujuan dateng syukur gak gak apa-apa tapi kalau tujuannya cuma dunia mobil gak dateng sakit hati kalaupun mobil dateng selesai urusan gak jadi investasi akhirat baik Masya Allah luar biasa sekali menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang kontemplasi keimanan di akhir ramadhan kita akan lanjutkan pemirsa tetaplah di Damai Indonesia aku special ramadhan usah jadah kami akan kembali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih